Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi isu Kaisang Pengarap yang akan maju di Pilkada Jakarta 2024 Hasto juga menyebutkan bahwa PDI sudah mengeluarkan rekomendasi dan juga melakukan pelatihan PDI memprioritaskan daerah-daerah yang bisa maju sendiri Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto memberikan tanggapan terhadap isu potensialnya Kaisang Pengarap sebagai calon peserta Pilkada DKI Jakarta 2024 Dalam menjawab pertanyaan mengenai pertimbangan PDIP terhadap kemungkinan pencalonan Kaisang di DKI Jakarta, Hasto menyatakan bahwa partainya telah mengambil langkah-langkah tertentu Hasto meregaskan bahwa PDIP telah mengeluarkan rekomendasi dan melaksanakan berbagai pelatihan sebagai bagian dari persiapan calon-calon yang diusung oleh partai Namun dalam hal ini, PDIP memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang dianggap memiliki potensial untuk maju secara mandiri dalam Pilkada Ada misalnya yang sudah-sudah, jadi surat-surat tugas, contohnya Surabaya, itu pasangannya Tetap, itu Pak Eri Cahyadi dan wakilnya Pak Armuji Kemudian di Terenggale, itu Kabupaten Terenggale, tapi Hutan Rasa Kota, itu juga sudah dikeluarkan Kemudian di beberapa wilayah di Kalimantan, UT Kartanegara, itu sudah banyak, maka ada 70 Mas, kemarin Mas Kaisan juga dipertimbangan untuk di DKI Jakarta, Mas, kemarin Mas Kaisan Mas Kaisan juga dipertimbangan untuk maju di Jakarta Dipertimbangan Pak Jokowi, Mas Kalau kader kan ada dari internal yang kita mematakan politik, jadi ada yang aktif, telsel aktif, tapi kami juga melakukan pemataan politik Misalnya ada Mas Hendi, itu Wali Kota Semarang, dua periode, itu bagus Kemudian ada pak cek dari Honok Giri, itu juga kebemimpinannya sangat mengakar, ya cukup banyak Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BTV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya Saya Teguh Sindi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa